Karena text boxnya itu nutupin layar sampe separoh bawah Ini sih udah gak masuk akal sih Masa pas bikin gamenya gak dicobain dulu Apakah kerasa nyaman atau enggak Waktu naruh text segedegaban waktu combat Halo guys kembali lagi bersama saya Theo Yang kali ini bakal mereview sebuah game Kalimuk takhir yang diterbitkan sama Bandai Namco Entertainment Diadaptasi dari anime dimana penulisnya pun bingung Siapa MC dari manga atau anime ini Yes apalagi kalau bukan Jujutsu Kaisen Curse Class Pertama kali nyobain gamenya minggu lalu sih Saya sudah sangat takjub sama apa yang ditunjukin sama game ini Mulai dari UI nya yang keren banget Dan layak dari GOTY 2024 Dan gak bisa lokal co-op Sampai battlenya yang ya betul lah ya Yaudah gak perlu lama-lama openingnya Kita langsung masuk aja ke gamenya Let's go guys Biasanya tiap preview aku mulai dulu dari story, karakter Dan sebagainya dulu Tapi karena ini adalah game dengan kelas special grade Kayaknya lebih pas kalau dinilai dari tampilan UI Dari game ini dulu Ya kalau kalian melihat tampilan UI yang sangat spektakuler Dan pasnya berbudget tinggi ini Selain yang ke program pemerintah Pernahgara Polandia kalau dibalik ini Mungkin mereka tahu kalau kita tuh suka banget Dengan kesederhanaan dan suka hemat budget Jadi buat Jujutsu Kaisen Curse Class ini Mereka bener-bener bikin tampilannya Seminimalis mungkin Bahkan tampak sebagai sebuah table presentasi Daripada sebuah game Mungkin mereka waktu bikin Bukannya pake Unity atau Unreal Atau program bikin game Lainnya malah bikin pake Microsoft Excel Dan masukin rumus-rumus buat game ini Ini sih bener-bener mind-blowing banget sih Saking mind-blowingnya Kalau kalian gak tahu siapa karakter dari manga atau anime ini Kalian bakal merasa clueless sama karakter yang ada Karena gak dikasih gambar atau fotonya waktu milih Entah kenapa mereka mutusin buat memasukkan gambar-gambar ini Cuma di online matchnya aja Harusnya ini sih juga diterapin buat free battle-nya juga Tapi ya itu semua saya kembalikan ke yang bikin aja deh Kalau saya pribadi sih gak kuat sama UI yang terlalu simple ini Mungkin kalian lebih suka kan sama UI PPT seperti ini Siapa tahu Kemudian kita langsung lanjut ke story dan juga karakter Untuk story mode kalian bakal disebut cerita anime-nya dari season 1 Sampai Jujutsu Kaisen Zero yang menampilkan Yuta Okotsu Yang sebenernya adalah MC dari manga Gigi Akutami sebelum JJK Yaitu Tokyo Metropolitan Curse Technical School Story mode ini lagi-lagi bandai Yang berhasil membuat saya tercengang kembali Dengan penyampaian story modal motion graphic dari anime aslinya Sebenernya ini adalah pendekatan yang sama Kayak My Hero Academia Hero Justice 1 dan 2 Yang sama-sama modal motion graphic buat event dalam game Karena yang bikin juga sama biking Jadi ya saya gak kaget lagi dengan pendekatan satu ini Seenggaknya ini lebih baik daripada Naruto Ultimate Ingestone Connections Yang bahkan gak ada motionnya sama sekali Dan cuma tempel gambar dan efek-efek tertentu Tapi bukan berarti motion ini game changer yang bikin gamenya Wah ya kebalikannya ya tetap sampah-sampah aja pada akhirnya Dan Naruto Connections masih lebih baik Karena menghadirkan cerita original dengan cutscene yang niat Meskipun tetap dilihatin cutscene-cutscene yang sama juga buat story Tapi seenggaknya itu lebih baik daripada game ini Yang cuma ngasih cutscene di beberapa episode Misalnya di bagian finale season 1 Melawan Eso dan Kejizu Yang mengingatkan saya sama game-game klasik Naruto Selebihnya ya motion graphic doang bro Mantap kali Tambah gak penting lainnya adalah Jujutsu Kaisen Kersklash juga nambahin sebuah fitur Relationship Chart Yang menunjukin hubungan antara 2 karter atau lebih Gak pentingnya karena emang gak ada setifikansinya buat cerita Dan cuma nambah-nambahin teks dan visual yang gak berguna selama kalian main Mungkin buat kalian yang nonton anime atau baca manganya Pasti udah paham dan gak butuh fitur ini Bahkan mungkin yang belum nonton pun juga gak bakal butuh sama fitur ini Mungkin yang perlu diapresiasi dari game ini adalah Kita bakal dikasih kesempatan buat memilih karakter mana Yang bisa kalian pake buat misi-misi tertentu Tapi kelebihan itu langsung ditutupi sama adegan ngobrol saat berantem Dimana teks boxnya itu diutupin layar sampai separoh bawah Ini sih udah gak masuk akal sih Masa pas bikin gamenya gak dicobain dulu Apakah kerasa nyaman atau enggak Waktu naruh teks segedegaban waktu combat Kalau saya pribadi sih udah dibikin gila Waktu coba namatin versi story mode dari game ini Selanjutnya kita bahas sedikit untuk combat ya Yaitu combat ini menghadirkan mekanisme pertandingan yang fair Dimana tiap tim bakal dikasih 4 nyawa Dan diminta buat menyerang musuh lain dan temen kalian gak bakal KO Terus ilang waktu di kalahkan Karena situasi 2 lawan 1 disini bakal jadi mimpi buruk banget buat kalian Sayang mekanisme yang terlalu kaku Bikin saya gak bisa enjoy sama sekali sama game ini Untuk pack yang besar Kubu kurz spirit kayak Gieto, Mahito, Hanami, dan Jogo Punya keuntungan karena bisa nyerang dari jarak jauh Sedangkan kebanyakan manusia Kecuali Nobara Lebih fokus kecerahan jarak dekat Jadi kalian kudubiasain lagi buat karakter yang kalian pake Untuk damage utama Kalian bisa pake kombo kotak yang entah kenapa Cuma jadi ngedamage kalo hinesernya kena Masih ada juga namanya extraction combo Yang fungsinya buat ngasih kombo keren Dan juga nambah curse energy kalian Gak kayak pake kombo biasa pake kotak Gak tau kenapa kombo ini gak menghasilkan damage sama sekali Dan fungsinya emang buat menambah limit curse energy kalian Setiap kombo ini cuma punya satu variasi Yakni dengan menekan tombol L ke bawah Untuk ketiga serangan Palingan kalian lebih sering pump kotak bawah Buat memulai joint attack dengan animasi yang kepanjangan itu Kekurangan dari joint attack ini adalah Gak semua karakter dikasih animasi joint attack yang berbeda Dan cuma buat karakter-karakter tertentu aja Misalnya kayak Yuji sama Nobara atau Megumi Panda sama Inumaki Terus Gojo dan Nanami Lebihnya ya muku-muku sendiri kayak orang gila Dan menghilangkan asensi nama joint attack itu sendiri Salah satunya yang bikin game ini menarik adalah Tiap karakternya tuh unik dan punya moveset yang menarik juga Karakter Yuji emang membosankan sebagai MC Lebih menarik Fushikuro, Nobara, bahkan Aoi Itodo dengan bugi-buginya Yang bisa nuker tempat Buat Gojo entah kenapa visualnya tuh nanggung banget sih Baik Aoi, Aka, maupun Murakaminya Lebih bagusan mod Gojo Satoru di GTA San Andreas Tapi harus saya akui bahwa Membiasakan fighting game ini emang gak segampang game fighting bandai lain Kayak Dragon Ball, Naruto, One Piece, dan lain-lain Jadi jujur aja buat online battle yang nunggunya sampai beberapa menit ini Dan seringnya gak dapet musuh Saya selalu kalah melawan orang karena mekaniknya yang lumayan ribet Oke ini emang skill isu dan butuh pembiasaan Tapi kalau dibandingkan game anime lain Tentu game ini bakal bikin capek secara jasmani maupun rohani Aku pribadi sangat menyayangkan keputusan bandai Buat menghilangkan fitur lokal co-op Buat melawan temen-temen sendiri Ya minimal 2 player split screen lah Biar gak kudu main online Semoga dari sini mereka bisa belajar dan ngasih lokal co-op Buat game-game anime lain kedepannya Fakta menarik terkait game ini Berdasarkan beberapa artikel di media Juga menyebutkan bahwa game ini Adalah salah satu game yang di refund Paling cepat dan paling banyak selama pembelinya Gila sih ini sih Buat lo dapet predikat jujur kasihan Entah itu dari anime Manga dan juga gamenya juga kena Nah bisa disimulkan bahwa game ini tuh bener-bener produk cash grab Dan malas dari bandai aja sih Untuk game seharga 600 ribu sih Ini langkah yang bener-bener gila Dan untungnya para gamers setuju Kalau game ini emang sampah aja Baiknya sih jangan dibeli sebagai bentuk protes Kepada developer atau publisher gede Yang malas-malasan kayak gini Yah oke gitu aja review Sedikit marah-marah untuk game Jujutsu Kaisen Curse Class ini Ya semoga kalian tercerahkan Dan memutuskan untuk tidak membeli Atau ya kalau misalnya makan beli Terserah aja kalau kalian memang punya anak kecil Yang suka Jujutsu Kaisen Tapi ya kalau menurut saya pribadi sih Ini sangat berbahaya ya Buat kedepannya Takutnya nanti bandai bakal mengeluarkan Game-game anime seperti ini lagi Yang kurang baik Buat ekosistem game seperti ini Yah gitu aja buat reviewnya Jangan lupa follow semua sosial mediannya TLM Dan juga lupa follow dan subscribe ya Yah gitu aja capek Cok Marah-marah game ini Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya Goodbye guys We'll see you guys